Pihak Kepolisian Resort Moro Jambi bersama dengan pihak Kejaksaan Negeri Moro Jambi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan. Terhadap seorang wanita yang merupakan seorang ibu rumah tangga bernama Yuliana, yang sempat menggegerkan warga desa Bukit Baling ke Jambatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Rekonstruksi digelar di tempat kejadian perkara di rumah korban di RT1, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Rekonstruksi ini digelar setelah pihak Kepolisian Polres Moro Jambi menetapkan satu orang tersangka yang merupakan suami korban, diketahui bernama Alex. Adapun dalam rekonstruksi ini, pihak Kepolisian menghadirkan empat orang saksi, di mana rekonstruksi terhadap tersangka digantikan oleh orang lain untuk menghindari kericuhan dari pihak keluarga korban. Dijelaskan oleh kasat reskrim Polres Moro Jambi Afritu Marbaru, dalam rekonstruksi ini ada sekitar 20 adegan yang diperagakan dan menghadirkan empat orang saksi. Sementara itu keluarga korban, Ian, menunturkan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang sempat menggigarkan masyarakat sangat di, yang mana kami lakukan pengonstruksi bersama dari pihak kejaksaan. Adapun ada yang diperagakan, yaitu sekitar 20 adegan. Para saksi yang melihat, yang menguatkan dugaan bahwa pelaku, bahkan perbetulan. Sejauh ini ada berapa tersangka, Nat? Tersangka masih satu orang, dan empat saksi. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.